Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai salah satu keilmuan yang dinamakan dengan ilmu petong ya dalam bahasa Jawa atau bisa disebut ilmu naptu atau kalau dalam bahasa universalnya adalah ilmu falak Jawa Nah mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pengirsa sekalian di channel spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas Dilansir dari wikipedia.com, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya yaitu bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan yaitu untuk diketahui posisi benda langit antara yang satu dengan yang lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi Ilmu falak juga disebut ilmu hisap karena menggunakan perhitungan atau menggunakan angka-angka Pada masa Yunani kuno, ilmu falak itu merupakan ilmu yang digunakan untuk menghitung dan menyembah para dewa Bangsa Mesir kuno itu juga menggunakan ilmu falak itu untuk menentukan waktu ritual keagamaan mereka Di Jazirah Arab, ilmu falak itu juga berkembang dengan baik Yaitu terbukti dengan adanya ulama-ulama ahli falak Seperti beliau Abu Maksyar Al-Falaki yang sangat terkenal sekali di kalangan ahli hikmah Terus ada juga Abu Abbas Ahmad Al-Fargoni dan lain sebagainya Di Nusantara terutama di Jawa juga terdapat ilmu falak yang cukup lengkap Tidak kalah dengan ilmu falak dari negara-negara lain Yaitu ilmu falak di Jawa atau di Nusantara tersebut meliputi dari mulai menghitung musim Terus waktu-waktu yang baik, hari-hari, terus ada wuku, ada pranotomongso, dan lain sebagainya Ilmu ini merupakan salah satu buah karya di era Kerajaan Matalam Islam Yaitu yang diperintah oleh beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo Beliau Sultan Agung itu menggabungkan Tahun Hijriah dengan Tahun Saka Nah kemudian jadilah yang namanya ilmu falak Jawa Atau yang sering disebut dengan ilmu petong atau ilmu neptu Ilmu petong atau ilmu neptu atau ilmu falak Jawa ini Sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu hikmah Islam Yang mana diakulturasikan dan disesuaikan dengan keadaan para penduduk Nusantara Khususnya para penduduk Jawa Nah singkat cerita pemirsa, maka lahirlah yang dinamakan bilangan-bilangan pakem dalam perhitungan falak Jawa Hitungan tersebut yaitu yang pertama ada yang namanya hitungan hari Yaitu di setiap hari dalam 7 hari itu ada hitungan-hitungan pakemnya Atau ada angka-angka pakemnya ya Contohnya Senin itu angkanya adalah 4 atau neptunya 4 Senin itu Terus kemudian minggu itu angkanya 5 atau neptunya 5 dan lain sebagainya sampai dengan 7 hari Kemudian yang kedua hitungan pasaran ya Yaitu di Jawa atau di Nusantara ini Selain hari itu juga dikenal dengan yang namanya pasaran Pasaran itu ada 5 ya Ada kliwon, wagi, legi, paing, dan lain sebagainya Nah di setiap pasaran ini seperti mungkin paing atau pon itu juga ada bilangan-bilangannya atau neptu-naptunya Kemudian yang ketiga ada yang namanya hitungan sasi atau hitungan bulan Misal mungkin bulan Suroh atau bulan Muharam itu naptunya 7 Terus kemudian bulan Recep atau Rojak itu naptunya adalah 2 dan lain sebagainya sampai dengan 12 bulan Yang keempat adalah hitungan tahun Dalam ilmu Falak Jawa itu ada juga yang namanya hitungan tahun Contohnya ya itu ada yang namanya tahun Alip, tahun Dal, tahun Wawu Yang mana masing-masing tahun tersebut itu mempunyai naptu atau angkanya sendiri-sendiri Kemudian yang kelima ada hitungan huruf Nah dalam hitungan huruf ini dibagi menjadi 2 macam pemirsa Yang pertama ada hitungan atau hisap huruf Jawa Yang kedua itu ada hisap atau hitungan huruf Pekor Nah huruf Jawa itu dari Hono Coroto sampai dengan Mo Itu masing-masing juga punya angkanya sendiri-sendiri Punya pakemnya sendiri Kemudian huruf Pekon yaitu huruf Arab yang digunakan itu untuk menulis kalimat-kalimat Jawa Huruf Pekon ini hitungannya atau hisapnya atau naptunya itu hampir mirip dengan huruf Abajadun Arab Hanya ada beberapa tambahan saja Pemirsa sekalian dari itu semua yang paling sering digunakan ya Ini yang paling sering digunakan oleh para praktisi spiritualis orang Jawa ya biasanya Itu adalah hitungan hari dan hitungan pasaran Yang lainnya juga digunakan tapi tidak sesering hari dan pasaran Maka dari itu sekarang kita pelajari bersama tentang hari dan pasaran ini dasar-dasarnya terlebih dahulu Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu angka dasar atau angka pakem hari dan pasaran Angkanya seperti ini silahkan lihat disini Minggu itu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9 Terus kemudian kalau pasaran ini ada Kliwon itu 8, Legi 5, Pahing itu 9, Pon 7, Wage adalah 4 Angka-angka tersebut adalah angka pakem ya Jadi nggak boleh dirubah-rubah sendiri harus memakai acuan angka-angka tersebut Nah seperti di Arab juga ada Abajadun itu juga untuk pakem itu juga sama Hanya saja ini hari ya bukan huruf tapi hari Nah sebagai contoh kita coba ya kita coba memprediksi sesuatu Yaitu kita akan memprediksi watang atau karakter seseorang ya Contohnya ada seseorang yang bernama Budi itu lahir pada hari Senin Pon ya Terus kita coba hisap harinya Senin itu angkanya adalah 4 seperti tadi sudah kami jelaskan Terus Pon itu adalah 7 Nah kedua angka ini kita jumlahkan yaitu berjumlah 11 Jadi Senin Pon itu jumlahnya atau angka hisapnya adalah 11 Ini kuncinya dulu kita harus pegang dulu angka 11 Nah kemudian setelah selesai tadi mendapatkan angka ya Angka hisapnya 11 lalu dibagi dengan angka 9 Angka 9 ini juga sudah pakem tidak boleh dirubah-rubah Kalau kita merubah kita harus tahu kumusnya dulu harus tahu ilmunya dulu Karena untuk merubah angka pakem ini sangatlah rumit dan sangatlah sulit Tidak sembarangan orang itu tahu cara merubahnya Terus setelah itu maka yang kita gunakan adalah sisa pembagian angka tersebut Yaitu 11 dibagi 9 itu dapatnya 1 Dan sisanya itu 2 ya Nah yang kita gunakan adalah sisanya itu 2 Kemudian setelah dapat sisanya 2 tadi Maka kita lihat tabel berikut ini ya Tabel pakemnya seperti ini silahkan cek di sini Nah angka 2 itu jatuh pada jagur macan Artinya bahwa orang tersebut sering atau senang sekali bertengkar Dan rawan kecelakaan atau rawan jatuh ketika berada di ketinggian Maka orang yang punya nabtu ini yaitu apa Senin pon itu harus sering-sering berdoa Atau sering-sering bersolawat untuk menjaga emosinya ya Dan juga harus sering berdoa ketika melakukan kegiatan apapun Agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan atau terjatuh dari tempat yang tinggi Nah begitulah pemirsa caranya Seperti itu terus nanti jatuhnya di angka berapa Nah itulah yang kita baca Semoga hal ini dapat menambah hasanah keilmuan kita Terutama keilmuan-keilmuan di Nusantara ini Nah perlu diingat pemirsa sekalian Semua ini hanyalah prediksi saja Jadi bukan ketentuan ya Kita tidak mendahului Allah atau mendahului Tuhan Tapi ini prediksi saja menggunakan angka-angka seperti itu Analoginya seperti ahli cuaca itu memprediksi cuaca Bahwa hari ini mungkin cuacanya akan hujan Akan panas dan lain sebagainya Atau ahli gempa memprediksi pada bulan ini akan terjadi gempa dan lain sebagainya Mirip seperti itu Jadi semua ketentuan hanyalah milik Allah SWT Ingat ya takdir itu ada dua Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah Nah cara merubah takdir itu adalah dengan doa, dengan ibadah, dengan bersedekah Sedangkan takdir yang tidak bisa dirubah adalah umur kita Kita terus menerus akan tua Apapun itu kita tidak bisa merubahnya ya Kita tetap akan menjadi tua Ataupun kematian Takdir kematian tidak bisa dirubah Kita akan tetap mati Semua makhluk hidup akan tetap mati Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah Atau kalau mungkin ingin konsultasi secara privat bisa ke WA saya Sudah saya cantumkan disitu Tapi harus antri dulu ya Sabar Saya Pateth Nur Alam Kurang lebihnya mohon maaf Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Salam spiritual Sampai jumpa di video berikutnya